Terima kasih. 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 Agar kami dekat padamu, kasih itu lemah lembut, Serta ku dekat padamu, kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa pasimu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun kita akan berdoa. Bapak dalam sorga kami bersyukur, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan engkau memberkati dan memberikan pengertian bagi kami, agar kami boleh mengerti, memahami firmanmu, dan kami melakukannya Tuhan. Terima kasih berkati kami semua, baik kami yang melayani, bahkan juga semua umatmu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Deklarasi Kuasa Nama Tuhan Yesus. Kita akan baca dari Filipi Pasal yang kedua, ayat yang kesembilan dan yang kesepuluh. Saya akan bacakan bagi kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama yang ajaib, nama yang punya otoritas atas segala-galanya. Nah, nama itu perlu kita deklarasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kuasa Allah, keajaiban Allah, otoritas Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Deklarasi lahir dari sebuah keyakinan yang kuat tentang sesuatu hal. Dan percaya, pasti akan terjadi. Kenapa? Atau pasti akan terjadi. Jadi karena ada keyakinan yang kuat dalam diri seseorang, ia berani deklarasikan nama itu. Dan kita tahu bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama yang penuh keajaiban. Bahkan nama yang punya otoritas atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan melihat hal-hal yang penting baik kita di dalam mendeklarasikan nama Yesus ini. Kenapa? Kenapa nama Yesus ini kita harus deklarasikan? Apa enggak ada nama yang lain? Yang selain nama Yesus yang berkuasa? Nah, kita lihat yang pertama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Wah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Namanya nama yang ajaib. Nama yang hebat. Nama yang bisa disejajarkan dengan apapun itu. Tadi kita sudah baca di dalam ayat yang sembilan tadi. Saya akan baca ulang lagi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, ini berarti bahwa nama Yesus itu adalah tidak ada yang bisa disamakan dengan nama apapun. Mendeklarasikan sesuatu nama berarti seseorang itu mempunyai keyakinan kepada pribadi yang punya nama itu. Yaitu namanya nama yang punya kuasa. Punya pengaruh. Punya keajaiban. Bahkan punya otoritas. Dalam segala hal. Sehingga dari hatinya, dalam perkataannya, ia berani deklarasikan nama itu. Ya, Bapak Ibu yang bersyukur dalam Tuhan. Mungkin ada. Dari kita masing-masing punya pemahaman yang mungkin ada satu pribadi yang kita anggap itu sesuatu yang luar biasa. Oh, orang itu hebat. Pribadinya, namanya, dia punya pengaruh. Dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, sehingga dalam setiap perkataan kita, ketika kita cerita sama orang, dan nama itu yang sering kita utarakan atau perkatakan. Kenapa? Karena dia punya pengaruh dalam hidup kita. Kita anggap bahwa dia adalah pribadi yang hebat. Yang punya kekuatan. Atau punya sesuatu yang kita banggakan di dalamnya. Nah, sehingga kita berani membicarakannya kepada orang lain. Kita bersaksikan kepada orang lain. dan sebagainya. Namun, pada saat ini kita bisa melihat bagaimana nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Dikatakan dari bawah, nama di atas segala nama. Nama Tuhan, Tuhan Yesus bukanlah sembarang nama yang di mana kita bisa kapan saja kita sebutkan dengan sesukanya. Atau dengan kita mempermainkan nama itu. Kadang-kadang kan ada orang latah ngomongnya ya. Aduh Tuhan Yesus. Ketika jatuh kesandung atau kaget. Eh, Tuhan Yesus. Ini hal-hal yang tidak perlu kita lakukan seperti itu. Kita meremehkan nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus itu. Ketika kita percaya bahwa nama itu berkuasa, itu berarti bahwa kita sungguh-sungguh menghormati nama itu. Kita harus hormat, mentaati, dan memberikan seluruh kehidupan kepada nama itu. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik dan menyebutkan nama Tuhan di sembarangan, maka itu dianggap salah di mata Tuhan. Kenapa? Kita bisa melihat dari keluaran 20 ayat 7 di sana dikatakan, Jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak-Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, dia sudah ditulis di sana, ada 10 hukum Taurat, dan termasuk salah satu tentang nama Tuhan ini tidak boleh disebut dengan sembarangan. Ada orang yang sering berkata bahwa untuk meneguhkan perkataannya dan meyakinkan orang, dia pakai seluruh kehidupan dengan nama Tuhan. Sering kita dengar itu ya Bapak-Ibu dan Saudara yang kasih, kalimat-kalimat seperti itu, untuk meneguhkan supaya orang itu percaya kepada kita, dan kita pakai nama Tuhan. Walaupun mungkin dia sebenarnya berbohong, dia mungkin ngomongnya tidak benar, tapi untuk mendapatkan pengakuan dari orang itu, agar orang itu percaya kepada dirinya, akhirnya dia gunakan nama Tuhan. Deni nama Tuhan, benar, aku tidak bohong, dan sebagainya. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, perlu kita sadari bahwa nama Tuhan kita itu adalah nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama yang bukan sembarang nama, yang harus kita hormati dan agungkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu dikatakan tadi bahwa sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi, kita harus koreksi diri kita. Kalau sering kita halatah dengan kata-kata atau kalimat seperti itu, mengatasnamakan Tuhan dalam seluruh kita, karena mungkin dalam tindakan-tindakan yang salah, tentu saja itu. Mungkin ketika kita mungkin ngomong sesuatu yang tidak benar, tapi kita ngomong bahwa ini demi Tuhan, saya katakan benar ini. Demi Tuhan, aku tidak berdusta. Padahal sebenarnya berdusta. Perlu ada pertobatan bagi kita. Supaya kita direkulaskan itu, nama Tuhan kita adalah nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang lebih daripada segalanya. dia agung, dia mulia, dia termasyur, tertinggi, terhormat, dan bisa saja apa kita katakan lagi, yang terhebat dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, mari kita Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita hormati dia, mari kita taati dia, mari kita perkatakan segala sesuatu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa tadi? Saya katakan bahwa tema kita adalah deparasi kuasa nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus bisa terjadi segala-galanya demi nama Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur kita punya iman di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada nama yang bisa disejajarkan dengan nama Tuhan Yesus. Kita garis bawah itu bawah. Tidak ada nama yang bisa dijajarkan dengan nama Tuhan Yesus. Apa saja itu bisa kita sebutkan nama apa saja. Nama-nama orang yang terhebat di dunia ini, nama-nama pemimpin yang kita agung-anggukan di dunia ini, pemimpin-pemimpin negara, orang-orang kuat, orang-orang itu kelompok-kelompok tertentu, atau apa saja itu namanya. Bisa saya ada dukung namanya mungkin masalah apa, namanya masalah, problem, dan sebagainya. Itu tidak akan bisa disajarkan dengan nama Yesus. Karena nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa dan mulia. Kita sebagai orang yang percaya, dan punya keyakinan, bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang luar biasa, dan penuh kuasa. Nama di atas segala nama perlu bagi kita adalah deklarasikan bahwa hanya nama Tuhan Yesus, nama yang mengalahkan semua nama apapun. hanya nama Yesus yang bisa mengalahkan segala nama apapun itu. Saya kata bahwa bisa sebutkan apa, nama apa saja itu. Tapi semua di atas semuanya itu adalah nama Yesus Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita, yang kita percaya, yang kita imani. apa saja nama-nama itu, mungkin kita katakan bahwa, ya, penyakit, macam-macam kan nama penyakit, ya, kanker, ya, diabetes, dan sebagainya, jantung, sakit jantung, paru, pencernaan, ya, apalagi sekarang ini mungkin masalah apa, COVID, macam-macam nama penyakit. Semua nama itu ada di taklukan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita percaya bahwa setiap nama penyakit pun itu taklub di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kita percaya ketika berdoa dan mengklaim muzizat ala kuasa terjadi bagi kita, kesembuhan ada terjadi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nama Yesus itu lebih berkuasa atas setiap penyakit yang kita alami. Amin? Ya. Mungkin kita bisa sebutkan juga nama-nama yang lain mungkin. Nama-nama orang atau nama-nama kelompok, ya, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu itu yang menganggap mereka punya pengaruh di bangsa ini. Atau mungkin punya kekuatan di bangsa ini. Atau mungkin kekuatan si jahat mungkin. Tapi kita percaya nama Tuhan Yesus, Kristus, telah menaklukkan semuanya itu. Tadi dikatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, semua bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Wah. kita bersuka cita Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa. Deklarasikanlah nama Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Karena kita tahu bahwa namanya di atas segala nama, apa yang perlu kita lakukan? Jangan pernah deklarasikan nama lain selain nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apakah itu mungkin bentuk para dukun mungkin? Ya. Orang-orang pintar dalam kutip. Ya. Atau kuasa-kuasa sihir. Atau kekuatan-kekuatan yang lain. Karena itu hanya merusak iman kita dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita deklarasikan nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin? Ya. Amin? Ya. Yang kedua. Kita akan melihat bagian yang kedua. Kenapa kita harus deklarasikan nama Yesus? Karena apa? Nama Tuhan Yesus penuh kuasa. Katakan nama Tuhan Yesus penuh kuasa. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa nama Tuhan Yesus itu adalah penuh kuasa, itu berarti bahwa segala kuasa-kuasa yang lain itu akan takluk kepada nama Yesus. Segala kekuatan apapun itu di dunia ini. Baik secara politik, baik secara kuasa-penguasa-penguasa di udara, baik secara mungkin apa, secara kekuatan-kekuatan yang lain, yang kita anggap punya kuasa. Tapi kita melihat di sini bahwa hanya kuasa nama Yesus itu yang penuh kuasa atas seluruhnya. Apabila kita telah memiliki iman dan keyakinan di dalam Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak akan beralih kepada pribadi atau kekuatan yang lain. Kenapa demikian? Sebab nama Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Tidak ada tandingannya Bapak Ibu yang keselam Tuhan. Kekuatannya dahsyat. Ya? Kekuatannya dahsyat. Dia yang bisa merubah menggoncangkan dunia ini. Dia bisa menggoncangkan segala apa yang dianggap tidak tergoncangkan di dunia ini. Karena kuasa nama Yesus itu adalah penuh kuasa. Bahkan setiap gunung-gunung permasalahan kita, problem kita, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah pelayanan, atau masalah apapun itu dalam kehidupan kita. Kekuatan dan kuasa dari Tuhan Yesus itulah yang bisa menggoncangkan semuanya. Oleh sebab itu, mari kita terus deklarasikan karena nama Tuhan Yesus penuh kuasa dalam kehidupan kita. di dalam Amsal 18 ayat 10 tertulis di sana, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Wow! Luar biasa! Nama Tuhan itu adalah menjadi menara yang kuat, yang kokoh, yang tangguh. Sehingga dikatakan kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Wah! Orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Allah, dia tahu tempat yang aman bagi dia. Ketika dia dikatakan bahwa ada dalam satu pergumulan, dalam permasalahan, larinya kemana? Orang benar dia tahu arah tujuannya kemana dia harus mengadu, kemana dia harus datang, kemana dia harus berdoa, kemana dia harus lari. Dikatakan lagi di sini bahwa kesanalah orang benar. Ya! Orang benar orang benar tahu kemana dia harus pergi. ketika dia menghadapi situasi yang sulit, ketika dia sedang mengalami sakit penyakit, ketika dia sedang mengalami pergumulan hidup, ketika ia sedang galau, ketika ia sedang gelisah dalam hidupnya, ketika ia sedang putus asa, ketika ia sedang berduka, ketika ia sedang mengalami masalah demi masalah dalam hidupnya. Ya! Mungkin anak-anak muda juga yang sedang mungkin putus asa karena cinta, bisa saja. Dia tahu kemana dia harus pergi. Dikatakan di sana tadi bahwa kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kemana? Yaitu kepada nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya! Yang kuat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita terus deklarasikan nama Yesus itu yang penuh kuasa dalam kehidupan kita. Sesungguhnya, kita memiliki perlindungan yang begitu kuat dan luar biasa sebagai orang yang percaya atau umat Tuhan. Sebab Tuhan kita itu adalah menara yang kuat. Ya! Kalau menara yang kuat pasti ada badai, ada goncangan, dia tidak akan tergoncangkan. Ya! Ada kekuatan bagaikan apa istilahnya bisa kita kata gunung batu. Batu karang yang teguh. Ada gelombang, ada badai menghantamnya tetapi batu itu tidak tergoncangkan. dia tetap tegak, dia tetap bertiri. Ya! Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan digambarkanlah di sana. Mungkin Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kuat bagaikan menara yang tidak bisa tergoncangkan. Dan kita sebagai orang percaya ke sanalah kita harus berlari. Dan kita bergantung penuh dan peserakan hidup kita. Kenapa? Karena kita juga akan mengalami kemenangan. Tadi dikat-dkat bawah ia akan menjadi selamat. Ketenangan keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengalami perlindungan Tuhan perlu kita tinggal di dalam dia. Di dalam firmannya. Kita harus hidup terus dalam kebenaran firman Allah. Orang yang ada di dalam Kristus semestinya ia tahu kemana harus lari dan berlindung. orang yang benar dia tahu kemana dia harus lari dan berlindung. Di ayat 10 tadi bawah bagian B kesanalah orang benar berlari dan ia diselamatkan. Orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan ia tahu bahwa tempat perlindungan yang aman dan memberi keselamatan yaitu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dalam keadaan apapun kita harus percaya dengan sungguh-sungguh dengan kuasa Tuhan Yesus mampu memberikan kepada kita kemenangan. Ia mampu memberikan kepada kita kekuatan di saat kita lemah. Ia mampu memberikan kesembuhan bagi kita ketika kita mengalami sakit apapun. Kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hidup kita. Kita juga akan mengalami kelepasan demi kelepasan. Kita mengalami terobosan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dan banyak hal terjadi dalam hidup kita oleh karena nama Tuhan kita adalah nama yang berkuasa. Tuhan Yesus dapat diandalkan dalam segala hal. Pemasmur menyatakan bahwa Allah itu baik kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Bahkan sudah terbukti bahwa Allah itu menyertai kita, menolong kita, buktinya hari ini Bapak Ibu ada, saya ada. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang biasa. Mas Muru 46 ayat 2. Dia adalah pelindungan dan penolong dalam kesesakan baik itu dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan yang sakit, apapun itu punya kita. Tuhan Yesus tempat yang aman bagi kita semua. Tuhan Yesus tempat perlindungan bagi kita dan Tuhan Yesus adalah penolong yang hebat bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita sebagai umat Tuhan sebagai orang percaya sebagai jemaat di HKT deklarasikanlah nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa karena namanya adalah nama di atas segala nama. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita dan menegukan iman kita menguatkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu pada saat ini. Kami percaya bahwa engkau Allah yang hidup namamu berkuasa namamu adalah nama di atas segala nama yang kami andalkan kami mengalami kemenangan perlindungan kekuatan hanya di dalam nama Tuhan tidak ada nama lain yang boleh kami andalkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih terima kasih Bapak urapi dan berkati kami semua kami percaya Tuhan ketika kami memperkatakan nama Tuhan Yesus deklarasikan nama Tuhan Yesus dalam hidup kami maka terobosan terobosan terjadi dalam hidup kami kesembuhan terjadi kekuatan baru terjadi pemulihan terjadi bahkan banyak hal terjadi keajaiban keajaiban dalam hidup kami terima kasih Bapak terpuji langkah Tuhan Yesus Tuhan kami akan siapkan hati kami untuk masuk dalam perjemahan kudus pada saat ini Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjemahan kudus sebelumnya saya akan membaca ayat bayi kita sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah ia itu ia mengucapkan syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku perbualah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang mari kita akan siapkan hati kita semua untuk masuk dalam perjemahan kudus roti yang kita pecahkan ini adalah lambang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terpecah-pecah bagi kita oleh karena dosa dan pelanggaran kita karena Tuhan begitu mengasihi kita cawan yang kita gunakan pada saat ini adalah lambang daripada darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk penabusan dosa kita mari kita angkat roti yang di tangga kita di dalamnya ada ayat baca dan renungkan dan percayalah bahwa ayat itu menguatkan iman kita semua mari kita angkat roti berdoa terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur engkau telah mati bagi kami tubuhmu terpecah-pecah bagi kami bagi setiap kami orang yang berdosa namun engkau mengasihi kami Tuhan supaya kami mempunyai kehidupan di dalam kau terima kasih terima kasih Tuhan Yesus engkau memberkati kami semua dan kami percaya hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus kami diselamatkan terima kasih Bapak kami mau makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan mari kita angkat sama-sama anggur ini dan mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerahmu bagi kami daramu telah tercurah di atas kayu salib dan engkau telah berkorban bagi kami supaya setiap kami yang berdosa diselamatkan ditebus dari semua dosa dan pelanggaran kami supaya kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal terima kasih terima kasih Tuhan Yesus pengorbananmu daramu yang menyucikan kami semua terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau meminum anggur ini mari kita meminumnya mari kita berdoa terima kasih Bapak dalam surga kami bersyukur untuk apa yang tergobot bagi kami pada saat ini kami telah masuk dalam perjemahan kudus kami boleh memuji Tuhan karena engkau telah mati dan bangkit baik kami dan engkau telah mendebus kami kami punya keselamatan di dalam Tuhan Yesus bahkan kami mengalami musjidat-musjidat Allah kesembuhan-kesembuhan terjadi dalam hidup kami terima kasih Tuhan tegukalah iman kami di dalam kau di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan sebelum kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita pada saat ini ya terus setia di dalam Tuhan jangan jadi lemah walaupun dalam kondisi seperti ini pandemi saat ini ada banyak pergumulan hidup namun Tuhan selalu menguatkan kita ya pandanglah kepada Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita semua dia dapat diandalkan karena namanya nama yang berkuasa namanya nama di atas segala nama ikuti semua kegiatan-kegiatan kita ada doa subuh ya setiap hari setengah lima pagi dan juga ada malam ada doa ya kita terus supaya kita semakin hari semakin dikuatkan dan iman kita diperkuat Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita pada saat ini mari kita terima berkat Tuhan terima kasih Bapak dan Ramos kami bersyukur untuk anugerahmu buat kami pada saat ini Tuhan kau memberkati kami dengan limpahnya kami boleh menikmati ibadah hari ini Tuhan Yesus sekalipun kami melakukannya secara online namun tidak mengurangi kehadiran Allah kemuliaan Allah ada dalam kami Tuhan dan mengalami berkat-berkatmu melalui kebenaran firman Tuhan terima kasih Tuhan untuk memberkati seluruh umatmu memberkati mereka secara pribadi keluarga pekerjaan dalam bisnis mereka diberkati ada terobosan-terobosan terjadi bagi mereka mereka tidak menjadi lemah tetapi menjadi kuat dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kau berkati supaya kehidupan rohani mereka juga semakin diperkuat di dalam kau Tuhan terima kasih Bapak terpuji dalam kau Tuhan Yesus mereka juga terhindar daripada semua virus apapun sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa yang melindungi seluruh umat punya Tuhan dimanapun mereka berada saat ini terima kasih terima kasih Tuhan Yesus dan kami juga serahkan dalam tanganmu Tuhan untuk semua persembahan yang dibawa oleh umatmu kepada Tuhan berkati semuanya Tuhan dan menjadi persembahan yang indah di mata Tuhan terima kasih Bapak terpuji langkau Tuhan Yesus saat ini Tuhan kami terima berkatmu dan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kiranya berkat daripada Allah Bapak berkat daripada Tuhan Yesus berkat daripada Rauh Kudus turun atas kita sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati Amin